selamat menikmati dan berusia 11 tahun saya sangat bangga sekali bisa berpartisipasi di dalam lomba pidato yang diselenggarakan oleh kidos ini teman-teman, siapa yang disini cinta bahasa Indonesia? siapa yang cinta bahasa Indonesia? apakah ada yang disini sehari-hari suka lupa berbahasa Indonesia? jangan ya karena kali ini Neora akan mengajak semuanya untuk cinta bahasa Indonesia teman-teman kidos dan para audiens yang berbahagia di Indonesia ini semakin menjamur sekolah-sekolah bilingual dan bahkan sekolah internasional dan ada banyak orang tua yang memilih untuk menyekolahkan anaknya di sekolah internasional dan kita tahu bahwa perkembangan teknologi membuat seolah tidak ada jarak antara kita di Indonesia dan negara-negara lain dan memang benar kita menggunakan bahasa internasional untuk berkomunikasi dengan teman-teman luar negeri yaitu bahasa Inggris tapi ini bukan berarti kita boleh melupakan bahasa Indonesia dan meskipun kita di sekolah menggunakan bahasa Inggris ini kita kan di Indonesia bahasa Indonesia adalah bahasa ibu yang seharusnya menjadi prioritas kita teman-teman kidos dan para audiens saya dibesarkan di luar negeri dan 11 tahun kehidupan saya saya 10 tahunnya di luar negeri jadi kira-kira baru 1 tahun saya di Indonesia belajar bahasa Indonesia dengan baik dan benar sewaktu ayah saya mengatakan kita akan balik ke tanah air saya sempat merasa khawatir karena saya takut saya tidak mendapatkan teman karena keterbatasan bahasa saya dan saya takut dibuli karena pada saat itu saya cara berbicara dalam bahasa Indonesia masih mirip kebule-bulean sampai sekarang masih sedikit sih ayah saya pun bilang bahwa saya akan bersekolah di sekolah nasional bukan internasional tapi itu karena agar saya bisa belajar bahasa Indonesia dengan baik dan benar dan tapi ternyata banyakan teman-teman saya di sekolah menggunakan bahasa Inggris sehari-harinya apakah kamu salah satunya teman-teman kidos dan para audiens meskipun saya di luar negeri bertahun-tahun ibu dan ayah saya selalu membiasakan di rumah menggunakan bahasa Indonesia kenapa kata ibu saya bahasa Indonesia itu indah bahasa Indonesia tercipta karena pengorbanan dan perjuangan para pahlawan untuk memperjuangkan persatuan Indonesia penuh darah dan air mata hingga bahasa Indonesia itu ada kita harus mempertahankannya kita tidak boleh melupakan bahasa Indonesia karena siapa lagi selain kita anak-anak Indonesia yang mau mencintai bahasa kita sendiri walaupun saya pergi jauh tidak akan hilang dari kamu tidak akan hilang dari kamu cintaku kepada bahasa Indonesia teman-teman sebelum kita bangga karena kemampuan kita bisa berbahasa asing kita harus bangga berbahasa kita sendiri kita harus bangga bahasa Indonesia kita tidak boleh melupakan akar rumput kita karena kemanapun dan dimanapun kita pergi pasti suatu hari kita akan balik ke tempat ke tanah air tercinta kita Indonesia untuk itu yuk kita cinta bahasa Indonesia bareng-bareng seperti saya yang selalu cinta bahasa Indonesia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati